Selamat bergabung kembali di kanel Salibay teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru, kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Ada sepasang suami istri yang sudah tua, tetapi belum mempunyai seorang anak pun. Ia tidak begitu miskin, tetapi hidupnya menyedihkan dan kesepian. Ia ingin mempunyai anak seperti lazimnya para orang tua lainnya. Karena putus asa, ia lalu memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, karunialah hamba anak. Walau hanya seorang saja, walau hanya udang sekalipun. Alhasil, permintaannya pun benar-benar dikabulkan oleh Tuhan. Istrinya melahirkan seorang anak yang berbentuk udang, tetapi ia bukanlah udang yang sesungguhnya, hanya kulitnya saja. Oleh karena itu, anak yang dinamakan Ilaurang itu ditempatkan pada tempayan yang berisi air. Setelah dewasa, ditinggalkanlah tempayan tempat tinggalnya selama ini. Karena sudah tidak mampu lagi memuat badan Ilaurang, yang telah membesar seperti manusia layaknya. Selanjutnya, Ilaurang menemui ibunya untuk menyampaikan hajatnya. Ibu, Ananda ingin sekali menikahi anak gadis raja. Maka ibunya kaget. Sungguh berat permintaanmu, nak. Cobalah ke sana dulu, bu. Desa Ilaurang sehingga ibunya mengiakan. Setelah itu, berangkatlah ibu Ilaurang ke istana raja. Disampaikanlah maksud kedatangannya untuk memenuhi pesan Ilaurang. Mendengar penjelasan, raja yang arif itu tersenyum manggut-manggut. Kemudian raja berkata, Kalau begitu, saya akan menanyakan dulu kepada putri saya yang tujuh orang. Dipanggilnya ketujuh putrinya. Ditanyakanlah satu persatu mulai dari yang paling sulung. Ayah kalau cuma Ilaurang yang jadi suamiku, banyak laki-laki lain yang lebih sepadan dengan saya, si putri sulung itu menolak pinangan. Demikian pula adik-adiknya yang berikut. Tetapi ketika pertanyaan disampaikan pada si putri bungsu, dia menjawab, Sesungguhnya Ananda tidak mau membangkang. Ayah kalau ayah menginginkan Ananda menikah dengan Ilaurang, maka Ananda rela untuk menerimanya. Jawab si bungsu. Akhirnya, Ibu Ilaurang pulang dengan sukacita untuk melaporkan pada anaknya tentang hasil pembicaraannya dengan raja. Ditetapkanlah hari pesta pernikahannya, berita ini cepat tersebar ke seluruh pelosok kampung. Mengetahui bahwa pinangannya diterima, Ilaurang langsung keluar dari kulit kepompong udangnya. Sesudah itu pergilah ia bercukur. Maka orang-orang jadi heran melihatnya. Semua orang tercengang. Kiranya orang yang bernama Ilaurang itu sangat tampan, tidak buruk seperti udang. Ketika pesta pernikahan berlangsung, sang putri bungsu dan ke-enam kakaknya terkejut melihat ketampanan Ilaurang. Sungguh bertolak belakang dengan berita yang didengarnya, bahwa Ilaurang itu buruk rupa seperti udang. Sang putri bungsu bersyukur mendapat suami yang tampan, sedangkan ke-enam kakaknya iri hati. Karena didorong oleh rasa iri, ke-enam kakaknya bersepakat. Kita celakakan saja si bungsu, lalu suaminya kita ambil. Pada suatu waktu berkatalah Ilaurang pada istrinya. Dinda saya sesungguhnya ingin pergi berdagang. Akan tetapi saya khawatir meninggalkan Dinda karena kakak-kakakmu sangat iri padamu, sang putri bungsu hanya mengangguk. Dinda, ambillah buah pinang dan telur ini. Kemanapun engkau pergi diajak, kakakmu, bawalah selalu barang ini, Ipesan Ilaurang pada istrinya. Setelah suaminya pergi, sang putri bungsu diajak oleh kakaknya untuk bermain ayun-ayunan di tepi laut. Si bungsu memang berhati lunak dan bersih. Ia tak pernah curiga pada saudaranya, apalagi membencinya. Nah, sekarang kamu akan kuayun. Dik, bujuk kakaknya. Baiklah kak, tapi pelan-pelan ya. Kata si bungsu. Begitu ia berayun, kakaknya beramai-ramai mendorong ayunan itu sekeras-kerasnya hingga si bungsu ketakutan. Tak lama kemudian terpentalah tubuh si bungsu ke laut, akhirnya tenggelam. Semua kakak si bungsu puas melihat adiknya mampus. Oleh karena itu tersiarlah berita, bahwa laurang meninggal karena terjatuh dari ayunan akhirnya masuk ke dalam laut. Karena kekuasaan Tuhan, ketika tenggelam si putri bungsu mengingat pesan suaminya. Maka diambilnya buah pinang dan ditancapkan ke dasar laut, sedangkan telurnya dipecahkannya ke dasar laut, lama-kelamaan pecahan itu membesar. Masuklah si bungsu ke dalamnya untuk berlindung. Beberapa bulan kemudian, buah pinang tadi tumbuh menjadi pohon yang besar dan tinggi sehingga melebihi permukaan laut. Pada suatu waktu tiba-tiba ada sekor ayam jantan yang besar, terbang ke atas pohon pinang itu dan bertengger di atasnya. Apabila ada perahu yang lewat, ayam itu terus berkokok. Bunyi kokoknya. Dimanakah habangku ilaurang? Bunga putih nama perahunya. Bila ada perahu yang lewat, ia berkokok menanyakan ilaurang bersama perahunya yang bernama bunga putih. Ketika dilihatnya ada perahu putih yang hendak lewat, berkokoklah ayam itu menanyakan ilaurang dan perahunya. Dari atas perahu itu ada seseorang yang menjawab tak kalah kerasnya. Sayalah ilaurang yang melayarkan perahu bunga putih. Langsung saja ayam itu terbang melayang ke perahu sambil menangis. Terus-menerus menangis ilaurang heran dan memperhatikan dengan seksama. Ia berpikir sejenak dan berteriak. Menjelmalahi ayam. Saya ini ilaurang. Akhirnya, menjelmalah ayam itu menjadi seorang putri yang cantik jelita. Dialah putri bungsu. Oleh karena itu, dipeluknya istrinya dengan penuh kasih sayang. Kemudian istrinya bercerita mengapa sampai ia ada di sini, di tengah laut. Pada saat perahu putih akan sampai ke pantai, ilaurang berkata pada istrinya. Dinda, bersembunyilah dalam peti itu. Ku beri kau jarum besar. Siapa saja yang memikul peti ini, tusuklah pundaknya. Begitu perahu merapat, berlarian pula ke enam kakak si putri bungsu menyambut ilaurang. Mereka semua gembira melihat. Ilaurang datang. Maka berkatalah ilaurang. Ada peti di sini. Siapa saja yang sanggup memikulnya ke istana, dialah yang kawin dengan saya. Mereka semua berlomba-lomba ingin memikulnya lebih dahulu. Si sulung yang lebih dahulu memikul. Baru saja sampai di atas pundaknya, terus dihempaskannya kembali. Sebab rasanya ada yang menusuk pundaknya. Semuanya sudah mencoba. Ada seorang yang mencoba menahan pukulan sampai di depan istana, tetapi ia juga tak tahan karena darah sudah berlumuran di badannya akibat ditusuk dengan jarum oleh si bungsu dalam peti. Akhirnya tak seorang pun yang mampu memikul peti itu ke dalam istana. Setelah semua barang lainnya termasuk peti itu berada di istana, ilaurang menganjurkan pada semua yang ada di situ. Mungkin lebih baik kita buka saja peti ini, apa sebabnya peti terasa berat dan menusuk kalau diangkat? Salah seorang pengawal raja membukanya. Begitu peti itu terbuka, maka langsung melompat keluar lasang putri bungsu. Semua kakaknya tercengang melihat adiknya berada di situ. Dikiranya adiknya sudah meninggal. Berlarianlah mereka semua. Ada yang berlari ke pintu, ada yang melompat ke dapur, ada yang melompat ke tanah, dan ada pula yang melompat ke sumur. Yang melompat ke pintu, dialah yang bertugas menarik dan membuka pintu, yang melompat ke dapur, dialah yang memasak. Yang melompat ke tanah dia yang menumbuk badi lesung, dan yang melompat ke sumur, dia pula yang akan mengambil air. Semua kakaknya mempunyai tugas masing-masing. Semuanya sudah menjadi pelayan dari si putih bungsu, karena si bungsulah yang kelak menggantikan ayahnya menjadi raja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.